Anime Attack on Titan memiliki fakta-fakta menarik yang bisa dikatakan cukup sesuai dengan ajaran Islam dan juga dengan budaya-budaya Islam Misalnya seperti, tahukah kamu, di dalam anime ini karakter yang bernama Eren Yeager itu berasal dari bahasa Turki Yaitu Eren yang berarti orang suci atau juga bisa diartikan sebagai dia yang maju atau telah mencapai kedewasaan dan kebijaksanaan Namun Yeager berasal dari bahasa Jerman yang berarti kehormatan Ya ini bisa dipahami karena di dalam salah satu pemancara bersama seorang produser dari anime ini Yang mengatakan bahwa anime Attack on Titan identik dengan embel-embel Jerman dan juga bahkan dari budaya yang juga mengandung pesan-pesan tentang Jerman Karena memang sejatinya sang kreator dari anime ini ataupun mangganya yaitu Hajime Isayama sangat mengagumi Jerman dan juga Turki Dan ini bisa dipahami mengapa ia sangat mengagumi Jerman dan Turki Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir semua karakter utama di anime ini Yaitu yang merupakan keturunan LDA yang tinggal di pulau Paradise Merupakan representasi ataupun terinspirasi dari kaum Yehudi di dunia nyata Dan juga segala sesuatu sejarah yang melatar belakangi mereka Misalnya seperti sejarah tempat tinggal mereka di negara Marley yang bernama Distrik Liberio Seperti yang kita ketahui itu merupakan representasi ataupun terinspirasi langsung dari Distrik Geto di masa Perang Dunia II Di mana Distrik tersebut terdapat di negara Jerman ketika Hitler berkuasa di negara tersebut Jadi sudah bisa dipahami mengapa harus Jerman dan juga Turki Karena kedua negara tersebut sangat erat kaitannya dengan Yahudi yang menjadi latar referensi dari karakter-karakter utama di anime ini Untuk memberikan bukti lebih lanjut dan juga guna memperkuat asumsi yang saya berikan ini Tentang kaum LDA merupakan perinspirasi dari kaum Yehudi di dunia nyata Terdapat di episode-episode awal tentang kaum LDA di anime Attack on Titan ini Di mana seperti yang kita ketahui bahwa salah satu paus ataupun pendeta di anime ini merupakan kaum yang menyembah tembok yang mengelilingi kota Ataupun tempat tinggal mereka yaitu tembok Maria, Rose, dan juga Tina Ya agama-agama di dalam anime ini memang sangat jarang ditampilkan secara utuh Ataupun bisa dikatakan hanya selingan-selingan saja Karena tidak termasuk dalam alur cerita utama di anime ini Namun yang menarik adalah pendeta ini menjadi salah satu karakter yang cukup berpengaruh di dalam alur cerita ini Di mana ia menjadi salah satu orang yang mengetahui ataupun memiliki kunci utama tentang rahasia tembok-tembok yang mengelilingi dan melindungi orang-orang LDA di dalam pulau Paradise tersebut Karena itulah para pengikut-pengikut dan para umat dari sekte ini diceritakan mereka menyembah dan seringkali mencium tembok-tembok yang mereka sembah tersebut Ini mengingatkan kita pastinya dengan salah satu tembok yang berada di Yerusalem Di mana menjadi salah satu tempat ataupun domisili bagi para orang-orang Yahudi saat ini Yaitu bisa dikatakan tembok tersebut bernama tembok ratapan Yang seringkali dikunjungi dan diziarahi oleh para orang-orang Yahudi di seluruh dunia Tembok ratapan sendiri dianggap sebagai tembok yang suci bagi orang-orang Yahudi Ini adalah sisa dinding Bait Suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes di masa yang tidak diketahui Dan dikatakan bahwa Bait Suci ini hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi Panjang tembok ini AC-nya sekitar 485 meter dan sekarang sisanya hanyalah 60 meter Dan menjadi sebuah destinasi suci dan seringkali dijadikan tempat paling bersejarah dan juga paling diminati oleh orang-orang Yahudi di seluruh dunia Orang-orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur sebab disitulah berdiam seikinah alias kehadiran ilahi Dan dari kepercayaan mereka jika berdoa di tembok tersebut maka artinya sama saja mereka seperti berdoa kepada Tuhan Ini sangat mirip dengan apa yang dipercayakan atau diyakini oleh para sekte-sekte pemuja tembok di anime Attack on Titan Dimana mereka mengetahui dan juga meyakini bahwa di dalam tembok tersebut terdapat makhluk yang melindungi mereka Dan karena ada tembok itulah mereka bisa terlindungi dari kejahatan-kejahatan dan kesengsaraan di dunia luar yang tidak sanggup mereka lawan Mungkin itu saja dulu pembahasan kita tentang anime Attack on Titan kali ini Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh